Salah satu fokus Lenovo tahun ini adalah memproduksi smartphone VR Ready yang bisa dijangkau semua kalangan. Setelah merilis 5K 4 Note, kini Lenovo kembali hadir dengan 5K 5 Plus. Lenovo ingin membawa teknologi virtual reality agar bisa dinikmati semua kalangan. Untuk mengujudkan cita-citanya, Lenovo menghadirkan 5K 5 Plus. Smartphone ini berhak menyandang gelar smartphone virtual reality yang paling terjangkau saat ini. Sebelumnya, Lenovo punya 5K 4 Note yang dijual dengan harga Rp 2,9 juta. Sedangkan 5K 5 Plus saat ini dilempar ke pasaran dengan harga lebih terjangkau lagi, yaitu hanya Rp 2,25 juta. Membawa embel-embel Plus, Lenovo 5K 5 Plus justru datang dengan layar IPS 5 inci Full HD. Hal ini di luar kebiasaan Lenovo yang biasanya lebih sering merilis smartphone berlayar 5,5 inci seperti A7000, T1 Turbo, dan K4 Note. Nah, nama Plus pada Lenovo 5K 5 Plus sebenarnya untuk menggambarkan fitur Plus yang dibawanya, yaitu virtual reality, Dolby Atmos, dan Vulte. Untuk mendukung teknologi VR yang dimilikinya, Lenovo membandling K5 Plus dengan headset ANVR selama masa promosi. Bentuknya mirip seperti headset ANVR yang dibandling dengan Lenovo K4 Note. Hanya saja, kini dimensinya lebih kecil karena layar K5 Plus yang hanya 5 inci. Anda pun dapat menikmati sensasi virtual reality pada Lenovo 5K 5 Plus untuk segala kegiatan. Pasalnya, ada opsi untuk membagi tampilan layar smartphone menjadi dua seperti ini. Bukan cuma untuk bermain game atau menonton video, bahkan Anda bisa melihat galeri foto atau browsing internet dengan sensasi virtual reality. Untuk mendukung hal ini, Lenovo juga membekali K5 Plus dengan audio Dolby Atmos. Fitur ini tentunya bakal makin mendongkrak kualitas dual speakernya yang punya suara lantang. Satu lagi fitur yang diunggulkan adalah Vulte, yakni panggilan telepon maupun video call dengan memanfaatkan kecepatan jaringan 4G LTE. Tentu saja, kualitasnya jauh lebih baik dibanding menelpon dengan jaringan 2G atau 3G. Dalam menghadirkan Vulte, Lenovo juga membandling K5 Plus dengan SIM card SmartFriend sebagai operator yang sudah mendukung Vulte di Indonesia. Secara subjektif, kami menilai dimensi layar 5 inci pada Lenovo 5K 5 Plus cukup menarik. Karena tidak semua orang nyaman dengan smartphone berukuran besar. Uniknya, back cover dan baterai Lenovo 5K 5 Plus bisa dilepas. Back covernya terbuat dari kombinasi plastik dan metal. Selain 2 slot SIM card yang sama-sama sudah mendukung 4G, tersedia pula slot microSD. Karena sudah mendukung VR, maka bisa dibilang Lenovo 5K 5 Plus adalah smartphone yang dirancang untuk multimedia. Namun untuk menekan harganya di kisaran 2 jutaan, Lenovo memilih hardware kelas menengah. Mulai dari CPU Octa-Core Snapdragon 616, RAM 2GB, Storage 16GB, serta kamera 13MP dan 5MP. Kombinasi spesifikasi ini membawa K5 Plus meraih skor 31.500 pada AnTuTu Benchmark. Tidak terlalu istimewa, tapi masih oke untuk meladeni game-game HD kelas menengah saat ini. Sayangnya, smartphone ini mulai terasa hangat di tangan jika digunakan bermain game atau menikmati konten VR di atas 15 menit. Suhu yang dihasilkan sekitar 39 derajat Celcius. Performa baterainya pun biasa saja dengan rata-rata screen on time 3-4 jam. Dengan merawak kocek 2,25 juta, Anda juga akan mendapatkan kamera beresolusi 13MP. Performanya bisa dibilang mirip seperti kebanyakan smartphone kelas menengah dari Lenovo. Proses pengamilan gambar tidak begitu cepat. Hasil foto di luar ruangan terbilang oke, sedangkan saat memotret indoor dengan cahaya kurang memadai membuat ketajaman gambar jadi berkurang. Sekali lagi, Lenovo memboyong smartphone VR ready ke Indonesia melalui 5K 5 Plus. Harganya bahkan lebih murah dari pendahulunya K4 Note, yaitu Rp 2,25 juta. Dimensinya yang hanya 5 inci juga memberikan kenyamanan tersendiri, terutama bagi Anda yang tidak suka smartphone berukuran besar.